Intro Air untuk desa Hai adik-adik semuanya Yeay, ketemu lagi nih dengan Kak Izul Di dalam kanal Dongeng, kanal KPK Anak Indonesia berani, jujur, hebat Oke, hari ini Kak Izul akan membawakan sebuah cerita spesial nih Ceritanya tentang seorang pemuda yang tinggal di kaki gunung di sebuah desa Namanya adalah si Mufit Anak ini teman-teman Dia anaknya rajin sekali Dia bekerja sebagai petani di desanya Pagi-pagi sekali dia sudah bangun untuk pergi ke geladang untuk berkebun Satu hari dia pergi untuk mengambil air teman-teman Di kampungnya air itu sangat susah Mereka semua mengambil airnya harus di Di mata air di pegunungan Yang jaraknya itu sekitar 20-25 kilo dengan berjalan kaki Capek gak kira-kira? Iya, betul Dan semuanya warga desa itu disana Setiap hari pasti melakukan perjalanan untuk bolak-balik mengambil airnya Wah disana motor belum bisa naik ke atas karena pegunungannya masih sangat terjal Nah teman-teman, satu hari nih si Mufit berpikir Wah gimana ya caranya ngambil air tapi gak susah-susah naik ke atas gunung lagi Kan capek ya Tiba-tiba dia berpikir mendapatkan sebuah ide Aha, aku punya ide nih Bagaimana kalau aku membuat saluran air yang nantinya terbuat dari bambu Nah kemudian bambunya aku pasang panjang sekali dari mata air kemudian disalurkan ke rumah aku Nah setelah itu kan aku udah gak perlu capek-capek lagi untuk mengambil air Ide ini disampaikan kepada warga desa Kepada teman-temannya Hei teman Datang temannya namanya si Johnny Oh ya ada apa Hei sini Johnny Aku mau kasih tau Gimana kalau kita bikin tempat bambu yang panjang Nanti kita taruh di gunung sampai di rumah kita airnya datang sendiri Enak kan Tapi kita harus usaha dulu Harus kerja keras untuk memasangnya Wah enak saja Itu kan capek sekali Mendingan aku bobo dulu Habis kerja kan capek Teman-teman ternyata usahanya si Mufit ya Tidak ada yang mau untuk ngikutin Dia pun akhirnya menjalankan usahanya dengan seorang diri Tiap pagi atau tiap sore sebelum atau sesudah bekerja di ladangnya Dia mengumpulkan Mengumpulkan apa Yang bambu dari hutan Dia potong kemudian Dia bolongin yang di dalamnya Nah kemudian dia pasang Satu demi satu Dia sambung dari atas gunung Dia mengerjakan itu setiap hari Sementara teman-teman Warga di sekitar menertawakannya Wah itu ngapain sih Si Mufit Aku kayak kurang kerjaan aja Masang-masang bambu seperti itu Gak bakalan bisa Dia diejek Dia berjalan sendirian Dia pasang sendirian Hampir kurang lebih satu tahun Dia kerjakan seorang diri Teman-teman Mau tau cerita selanjutnya? Nah kita akan saksikan Cerita selanjutnya masih di Kanal Dongeng Kanal KPK Anak Indonesia Berani Jujur Hebat Jujur Barangkiat kau berbicara Menyempunyikan niat licik yang penuh realita Kau ikhlas Mengancukan negara Tanpa peduli sana Sogara Dan berkarya Dalam kejaman Dalam kejaman Takkan berhenti Walau sampai penghadiran Nah Gimana Taskan puisi yang selalu Saya akan menulis di sana Pak Tanpa Tulis pun Polk itu sudah kencang Jiwa raga Kau ikhlas Kau ikhlas Ceritanya teman-teman Setelah berjuang sendirian Penuh Penuh Peluh Kerja keras Si Mufit pun Akhirnya berhasil Mewujudkan mimpinya Yaitu Dia berhasil Memasang bambu Demi bambu Ya Dia pasang Terus Dari gunung Sampai Menuju Ke rumah Ke rumahnya Selama Kurang lebih Satu tahun Satu tahun Orang-orang desa Yang tadinya Mengolok-ngolok Dan menertawakannya Mulai bingung Karena Hari itu Si Mufit Akan Segera Memasangkan Bambu terakhir Yang menghubungkan Mata air Kepada Rumahnya Ketika dipasangkan Pagi itu Tiba-tiba Airnya Dari atas Mata air gunung Melaju Sangat kencang Mengikuti Alur bambu Dan akhirnya Berakhir Di rumahnya Si Siapa? Si Mufit Melihat air Yang melimpah Yang datang Di penampungan Air rumahnya Mufit Mufit berteriak Kegirangan Wah Asik Airnya sudah banyak Yee 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 Dia senang sekali ya Teman-teman Penduduk kampung Melihatnya iri Penduduk kampung Ingin airnya Si Mufit juga Akhirnya Mereka Berbondong-bondong Datang Ke rumahnya Mufit Untuk minta air Kira-kira Mufitnya mau kasih gak? Enggak Ternyata Karena Mufit itu Baik ya Dia Tetap Mau kasih Itu airnya Hei yee yee Mufit Kamu hebat banget sih Punya air Banyak seperti ini Dengan alat ini Hebat sekali Ngomong-ngomong Aku bagi dong Airnya Aku capek nih Ngambil air ke atas gunung Kamu sekarang Aja minta air aku Tadi Kamu Bilang Kemarin-kemarin Aku Dicangkain orang gila Ngerjain ini sendiri Gimana sih? Tapi teman-teman Mufit baik hati Dia Membebaskan Penduduk desanya Untuk Mengambil air disitu Singkat cerita teman-teman Penduduk desa pun Ingin Memiliki Nah Ayo Memiliki apa? Memiliki hal yang sama Yaitu Bambu yang tersusun Dari atas gunung Ke rumahnya Masing-masing Dan mereka pun Meminta Mufit Untuk mengajarkan Cara Membuat Bambu-bambu tersebut Setelah itu Teman-teman Nama Mufit pun harum Dan Kemudian Warga desa Mengangkatnya Menjadi kepala desa Wah Keren ya Tepuk tangan dong Buat Mufit Yee Hebat banget ya Tapi walaupun seperti itu Mufit tetap menjadi Anak yang Baik Dan tidak Som Tidak sombong Dia mengajarkan Kepada Semua penduduk desa Bagaimana Cara Membuat Bambu Yang Bisa Mengalirkan air Begitulah ceritanya Sampai berjumpa Di episode Selanjutnya Di dalam Kanal Dongeng Kanal KPK Anak Indonesia Berani Jujur Hebat Sampai jumpa lagi Yee Dadah Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.